Pemirsa masih di lapor polisi pemirsa, di Garut, Jawa Barat ada seorang pekerja pabrik Tahu yang membunuh temannya saat sedang tidur di kamar mes pekerja. Pemirsa adalah pelaku sakit hati karena sering dihinang korban. Selain membunuh pelaku juga mengambil uang 2 juta rupiah milik korban. Warga kampung Dangder, Desa Majasari, Garut, Jawa Barat, Geger dengan pembunuhan Rohmat, salah seorang pekerja di pabrik Tahu setempat. Rohmat ditemukan tewas di kamar mes pekerja dengan luka akibat penganiayaan. Kurang dari 24 jam, aparat Polres Garut berhasil mengidentifikasi pelaku yang tak lain teman sekamar korban. Pemuda 34 tahun ini ditangkap di Desa Citapen, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepada penyidik tersangka membunuh korban karena sering menghina kondisi fisiknya. Selain menganiaya korban hingga tewas dengan besi, tersangka juga mengambil ponsel dan uang korban sebanyak 2 juta rupiah. Bahwa ada pun motif dari tersangka melakukan tindakan ini, yaitu karena setiap hari korban yang merupakan karyawan senior, yang paling senior di pabrik Tahu tersebut, selalu mengolok-ngolok tersangka. Karena masalah tinggi badannya, kemudian ada beberapa kata yang tidak baik, gitu kan, seperti itu. Jadi mengatasnamakan yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan tersangka ini tersinggung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, belasan murid sekolah dasar di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan diduga keracunan usai mengkonsumsi jajanan di sekitar sekolah. Ya, pemirsa dan seluruh korban keracunan ini kemudian diladikan ke pusku sumas terdekat. 14 murid sekolah dasar negeri Bingkulu II dilarikan ke pusku sumas di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Belasan murid ini diduga keracunan usai mengkonsumsi jajanan di sekitar sekolah mereka. Sebelumnya korban sempat muntah saat mengikuti upacara. Kami datang dengan keluhan mual-mual, sakit perut, kemudian dengan keluhan mengeluh kepala pusing. Jadi kami tangani, kami berikan obat, penghilang rasa sakit, penetralisasi asam lambung dan juga penghilang pusing. Sembari kami melakukan konsultasi dengan dokter anak di rumah sakit Haji Boyasin. Dan juga kami koordinasi dengan Pak Camat, Pak Desa, serta kami minta bantuan dari PSG untuk turun langsung ke lapangan. Untuk mengetahui penyebab pasti dari kasus keracunan ini, Dinas Kesehatan Tanah Laut telah mengambil sampel beberapa jajanan untuk diteliti. Dari Pelihari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, INews melaporkan. Sementara itu pemirsa polisi meringkus delapan anggota gangster di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Iya, satu di antaranya bahkan bersembunyi di atap rumah warga. Aparat Polres Metro Jakarta Timur busa mengajar segerombolan gangster yang melintas di kawasan Jalan Revolusi Durensawit, Jakarta Timur. Para anggota gangster sempat kocar kacir melihat petugas. Petugas menemukan salah satu gangster yang tengah bersembunyi di atap rumah warga. Karena sudah terkepung, remaja ini pun akhirnya turun dan langsung ditangkap aparat. Polisi juga menangkap tujuh remaja lain yang bersembunyi di tempat lain. Dari tangan para remaja ini, polisi mencintai barang bukti tujuh senjata tajam dan stick golf yang akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok lain. Selanjutnya tim menyesir di sebelahnya lagi yang merupakan musuhnya dapat ditangkap lagi. Bahkan di antara mereka naik ke atap rumah warga dan ada tiga rumah warga yang jebal atapnya. Satu di antara mereka bahkan sempat tiduran di atas atap. Pada saat kami tangkap, dia sedang tidur. Guna penyelidikan dan pembinaan, para pelaku beserta barang bukti pun dibawa ke Pausek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Selanjutnya, seorang pekerja bangunan yang memasang rangka baja tewas tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Dan pemirsa, proses evakuasi jenazah korban yang terjepit di reruntuhan lantai dua bangunan ini pun berlangsung dramatis. Tim Basarnas Palembang berusaha mengevakuasi jasad pekerja atap rangka baja, Epriadi, 38 tahun yang tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan. Dengan menggunakan tandu dan tali, tim Basarnas menurunkan korban melalui atap rumah tetangga bagian belakang. Jenazah kemudian dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Mendapat kabar tentang nasib naas tersebut, istri korban menangis histeris. Kejadian bermula saat korban bersama rekannya memasang atap rangka baja di sebuah rumah yang sedang direnovasi di Jalan Sukabangun 2, Sukarami, Palembang. Tiba-tiba dinding batu rumah runtuh dan menimpa korban dari belakang hingga tercepit. Kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Seperti apa kondisi korban? Kondisi korban dan punggungnya yang tertimpa balok di atas. Untuk kronologis kejadian seperti apa, Pak? Misalnya nyebabkan rumpah jadi. Kronologis kejadian itu mereka sedang bekerja. Satu pekerjaan lainnya berhasil selamat dan mengalami luka. Sementara jenazah Epriadi diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Selanjutnya dari Probolinggo, Jawa Timur. Ada kasus ibu yang kehilangan bayi viral lantaran diadopsi oleh orang lain. Nah, Pemirsa, sementara itu di Jepara, Jawa Tengah, Pemirsa, ada bayi laki-laki dalam kondisi hidup ditemukan di sebuah kebun, Pemirsa. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam lapor polisi hari ini, Pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisi yang di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami at laporpolisi underscore inews dan juga at official inews TV. Dan Pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami di laporpolisi.inews at gmail.com, Pemirsa. Bersama saya, Pram Senja, dan rekan saya. Ani Tamai, kami pamit undur diri. Sampai jumpa, Lapor Polisi, Anda Lapor. Kami sampaikan. Yulia tak henti menangis, bisa menggendong buah hatinya. Wanita berusia 28 tahun warga dusun Bengkingan Desa Kalirejo, Kecamatan, Ringu ini, telah dipertemukan kembali dengan bayi yang baru dilahirkan. Sebelumnya, Yulia hamil setelah nikah siri. Karena masalah rumah tangga, ia sempat berkonsultasi dengan bidan kenalannya dan disarankan agar bayi diadopsi ke orang lain. Namun berjalannya waktu, Yulia mengurungkan niatnya. Persalinan berlangsung Agustus lalu. Di bawah pengaruh obat bius, sang ibu diminta bidan kenalannya menandatangani dan menyerahkan bayi ke pengadopsi bayi. Ia pun membuat laporan ke polisi yang berujung mediasi dan restoratif justis. Hari ini, kedua belah pihak sudah bertemu dan memutuskan untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan di mana anak yang menjadi prioritas kami harus ditamakan untuk keselamatan dan kesejahteraannya. Hari ini, dikembalikan kepada ibu kandungnya. Dan ke depan, kedua belah pihak tetap sepakat untuk tetap menjalin silaturahmi. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Polres Probolinggo akan sosialisasi ke masyarakat tentang tata cara dan pengertian adopsi. Warga Desa Serikaneng, Kecamatan Bang Sri Jepara dikejutkan dengan penemuan bayi laki-laki di kebun dekat kandang sapi pada malam hari saat ditemukan bayi dalam kondisi hidup. Penemuan bayi diketahui warga setelah mendengar suara tangisan bayi dari rumahnya. Awalnya, warga sempat takut mendengar suara tangisan bayi. Setelah ditelusuri, suara tangisan berasal dari tengah kebun dekat kandang sapi. Bayi ditemukan tanpa selai kain dan hanya beralaskan daun talas. Baru ambil andok kan belum kedengeran bayinya. Setelah mandi, mau taruh andok, udah kedengeran bayinya. Lalu, bu, ada suara bayi gitu. Kucing kali kan, kasut gitu. Enggak bayi kok, bu. Serem, bu. Beberapa jam setelah bayi ditemukan, polisi berhasil mengungkap pelaku pembuang bayi. Pelaku merupakan ibu bayi berinisial S berusia 40 tahun. Diduga, S malu melahirkan bayi dari hasil hubungan terlarang. Polisi belum bisa meminta keterangan karena pelaku menjalani perawatan di puskesmas Bang Sri usai persalinan. Bayi yang baru dilahirkan dan dibuang ibunya menjalani perawatan medis di puskesmas Bang Sri, Jepara. Degan cara menyelam, tim Sargabungan mencari seorang pria lansia yang dilaporkan hilang pada hari Minggu. Korban bernama Uzum, 72 tahun, terseret arus saat menyeberangi sungai Cigede di Kabupaten Bogor setelah mencari pakan ternak. Jasad korban pun ditemukan pada Senin Siang, 1 km dari lokasi korban terseret dan tersangkut di sela-selam bebatua di dalam sungai. Alhamdulillah hari ini tadi kita sudah melakukan titik awal yang di Jembatan Janggal, kita melakukan penyelaman di titik yang kedua, masih tempatnya di Janggal juga. Alhamdulillah korban ini kita ketemukan dengan kondisi meninggal dunia. Awal si korban ini sedang mau pulang mencari pakan hewan, setelah dia turun di sungai, ada air yang sebut sangat beras. Itu hari ini dari BBBD mungkin bergabung dengan teman-teman Basarnas. Di titik ini ada tiga penyelam, dua dari BBBD, satu dari teman-teman Basarnas. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk disolatkan dan dimakamkan. Terima kasih telah menonton!